Perdana syuting sinetron bareng, Lesti Kejuara Bahagia bisa aduk peran dengan Rizky Bilar Sebelum lanjut subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Terima kasih, tak sedikit yang sebelumnya mengharapkan Lesti dan Bilar tampil dalam cerita televisi yang sama Pedang dub Lesti Kejuara tampak tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya Bagaimana tidak, Lesti untuk pertama kali akan tampil membintangi sinetron minisius bersama seng pacar Rizky Bilar Keduanya pun langsung menjalani syuting hari pertama sehari setelah pulang dari liburan di Sumba, Nusa Tenggara Timur Alhamdulillah, maksudnya kakak juga meluangkan waktu untuk syuting Ujar Lesti Kejuara pernyataan Lesti seakan terdengar janggal oleh Rizky Bilar Maklum, sejoli yang tengah saling jatuh cinta itu memang tengah sibuk-sibuknya Memang kakak sibuk, kata Lesti menimpali Enggak, kakak sibuk dedek juga sibuk, debat Rizky Bilar Sebab, tak sedikit yang sebelumnya mengharapkan Lesti dan Bilar tampil dalam cerita televisi yang sama Lesti yang sudah biasa tampil bersama Bilar di layar kaca mengaku tak canggung saat syuting sinetron perdana Maklum, keduanya juga telah beberapa kali memainkan drama musikal sebagai pasangan Enggak, canggung, sih, karena memang udah beberapa kali juga akan satu frame sama kakak di dramus Drama musikal, ya gitu-gitu, ucap Lesti Kejuara Sebagai yang lebih ahli di bidang akting, Rizky Bilar sempat memberikan semangat Diakuinya, ia dan Lesti mudah membangun karakter sesuai isi cerita Terlebih, cerita yang dimainkan kebanyakan diambil dari kisah percintaan keduanya Tadi juga sempat saya bilang gede semangat ya walaupun capek belum sempat istirahat Tapi ini hari pertama miniseries kita, Tutur Rizky Bilar Jadi harus banyak adaptasi banyak hal Cuma untungnya untuk kemistri antar pemainnya karena kita sering bareng Jadi nggak perlu susah payah NGE build untuk kemistrinya, jelasnya Serial keduanya diketahui bertajuk ku lepas dirimu dengan ikhlas Persis judul lagu milik Lesti Kejuara Saking bahagianya, Lesti sampai kehabisan kata untuk mengungkapkan Tiada kata lelah, apalagi bisa, kata Lesti kehabisan kata-kata Apa mau ngomong apa, dungu, timpal Rizky Bilar Rizky Bilar mengaku Lesti mau beradu akting karena lawan mainnya adalah calon suaminya sendiri Tampak, pedangdut yang berusia 21 tahun itu hanya bisa tersipu bahagia Jadi yang membuat dede mau salah satunya adalah karena lawan mainnya saya Ujar Rizky Bilar Dan ceritanya menarik juga ya Berarti kita sepemikiran Apa senyum-senyum Tungkasnya melihat Lesti Sumriah